Dokter Jajak Surya Atmaja, ini jaksa penuntut umum sudah tahu bahwa Wayan Mirna Salin tidak mati sebab Sianida. Tetapi jaksa penuntut umum tidak sportif. Seharusnya dokter Jajak Surya Atmaja dihadirkan sebagai saksi. Ini merupakan suatu fitnah lagi yang dikeluarkan oleh penasihat hukum dan merupakan satu lagi kebohongan keji yang disampaikan oleh mereka. Karena faktanya dalam berkas perkara memang terdapat berita acara pemeriksaan dokter Jajak sebagai saksi yang diperiksa di depan penyidik pada hari Selasa tanggal 29 Februari tahun 2016. Namun sama sekali tidak ada satupun keterangan dokter Jajak yang menyatakan bahwa Wayan Mirna Salin tidak mati sebab Sianida. Karena sungguh tidak bisa lagi berkata-kata permainan macam apa yang dilakukan oleh penasihat hukum. Apakah penasihat hukum tidak menganggap persidangan ini mulia sampai berani menyatakan kebohongan bukan saja di depan majelis hakim Melainkan seluruh rakyat Indonesia yang mengamati dengan seksama persidangan ini Dari kejadian ini membuat kami sempat merenung dan bertanya-tanya Apakah kebohongan itu menular? Karena kalau menular mungkin terdakwa yang menularinya Kami berpendapat demikian berdasarkan hasil keterangan ahli dokter Natalia di depan persidangan Yang menyatakan bahwa terdakwa itu termasuk ke dalam kategori inkonsisten Atau yang dalam bahasa umum ialah pembohong Sehingga mungkin saja penasihat hukum itu tertular oleh kebohongan-kebohongan terdakwa Yang sudah terang-benderang terungkap di persidangan ini Sekali lagi semoga saja kami keliru Karena kami masih mengharapkan kebaikan dan kejujuran dari penasihat hukum Dalam upayahnya membela terdakwa Serta kita semua harus merenungkannya sejenak dan berdoa Agar penasihat hukum mendapatkan hidayah Sehingga dapat kembali kepada fitranya sebagai penuga hukum Dan tidak mencoreng profesi advokat secara umum Kempat Kemudian ada juga kehubungan lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum Sehubungan dengan kutipan keterangan saksi Lia Amalia Yang menurut mereka tidak pernah dibacakan oleh penuntut umum Dimana penasihat hukum juga mengatakan Bahwa penuntut umum begitu tegah dan berani Menyatakan sesuatu yang tidak benar Dalam kesempatan ini perlu diklarifikasi Bahwa semua yang penuntut umum sampaikan itu Ada dasarnya Dan dapat dipertanggungjawabkan Karena hal tersebut sudah dipertanyakan dengan cara dibacakan Inti keterangan BAP Lia Amalia angka 6 Saat pemeriksaan ahli toksikologi Dr. Rednat Budiawan Yang juga terdapat dalam fakta persidangan Dan dapat di crosscheck oleh majlis hakim Melalui link youtube Pada menit Kami ulangi Pada menit ke 2232 sampai dengan 2314 Jaksa Dari data-data yang diperlihatkan Itu saya tidak melihat dalam Kami ulangi Tidak melihat data BAP Lia Amalia Petugas rumah sakit Kami ulangi Petugas rumah duka darmais Di situ dikatakan bahwa Pada saat dia melakukan rias Itu muka korban kemerahan Berbeda dengan keterangan dokter Jaya Anda dapat Tidak BAP itu Ahli Saya tidak dapat BAP itu Jaksa Apakah muka kemerahan yang tadi saya lihat di gambar itu Termasuk ciri-ciri orang keracunan cyanida Cherry red Yang tadi Anda katakan Ahli Ya Awalnya memang tidak ada Karena kemerahan juga Harus khas Jaksa Tapi itu salah satu ciri Tapi itu salah satu ciri ya Ahli Ya Jadi Mengapa penasehat hukum Masih saja menuduh penuntut umum Melakukan perbuatan keji Padahal kekejian itu datangnya dari mereka sendiri Kalau kita ingin fair Maka seharusnya dalam ribuan halaman pledoi penasehat hukum Yang isinya kebanyakan adalah transkrip persidangan itu Seharusnya juga ditemukan hal tersebut Namun begitu kagetnya penuntut umum Setelah membaca kata demi kata Transkrip persidangan ahli toksikologi Dr. Retnat Budiawan Dari halaman 3070 sampai dengan halaman 3159 Karena sama sekali tidak ditemukan Satu kata pun Yang menyangkut pertanyaan yang membahas BAP Saksi Lia Amalia Ada apa ini sebenarnya? Mengapa transkrip persidangan yang menyangkut BAP Saksi Lia Amalia itu harus dihilangkan oleh penasehat hukum Padahal ribuan lembar isi pledoi mereka hanya berisi Transkrip persidangan yang seharusnya dapat dijadikan acuan Karena terkesan lengkap Namun apa mau dikata Ternyata transkrip persidangan mereka pun tidak akurat Sungguh disayangkan Karena ribuan lembar transkrip persidangan Itulah satu-satunya kelebihan dari pledoi penasehat hukum Kelima Ada lagi tuduhan lain Yang tidak berdasar Yang dikeluarkan oleh penasehat hukum Sehubungan dengan pernyataan Kalau ada kamera CCTV Di restoran Oliver yang mengarah langsung Ke meja 54 Namun sengaja tidak disita Dan diperlihatkan oleh penuntut umum di persidangan Dalam kesempatan ini Akan penuntut umum buktikan kembali Bahwa tuduhan penasehat hukum itu sangat mengada-ada Dan terkesan spekulatif yang asal tuduh Tanpa didasari oleh fakta yang jelas Penuntut umum berpendapat Demikian karena Berdasarkan keterangan saksi Devi Dalam persidangan Telah dengan jelas dan tegas menyatakan Kalau penambahan CCTV itu Baru dilakukan setelah peristiwa tanggal 6 Januari tahun 2016 Dan bukan sebelumnya Jadi CCTV yang mengarah ke meja 54 itu Baru dipasang kemudian hari Guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi Tegasnya Tidak ada CCTV lain di restoran Oliver Yang mengarah ke meja 54 Saat kejadian tanggal 6 Januari 2016 Hal ini dapat dilihat oleh majelis hakim Dan seluruh masyarakat Melalui link Youtube Dengan judul Manager Oliver Jelaskan CCTV Saat coba Sisa kopi Mirna saya coba rasanya kok Demikian transcript sebagai berikut Menit kedua Detik ke 48 Jaksa CCTV itu real time atau tidak di restoran Oliver Saksi Ya real time Jaksa Bagaimana Anda tahu itu real time Saksi Semua management level itu Kita punya CCTV aplikasi di handphone Jadi Kalau untuk mengecek Kayak dari owner-owner semua ke manager Itu kita punya semua dari handphone Jaksa Di handphone Anda terkoneksi langsung dengan restoran Oliver Saksi Ya terkoneksi langsung Bisa langsung dengan jaringan internet Jaksa Selama ada jaringan internet ya Saksi Ya selama ada jaringan internet Jaksa Sejak kapan terkoneksi dengan jaringan internet itu CCTV nya Saksi Sejak buka Sejak kita buka sudah ada Jaksa Apakah Anda memang manager bar pertama Saksi Ya Jaksa Itu selama periode dari pertama kali Masang sampai sekarang Apakah pernah ada servernya down Atau servernya rusak Sehingga mengubah jam CCTV itu Saksi Oh tidak ada Tidak ada Menit 3 detik 42 Jaksa Setelah kejadian itu Setelah tanggal 6 Januari itu Apakah ada perubahan dalam hal CCTV nya Pemasangan CCTV Saksi Penambahan pak Menit 3 detik 55 Jaksa Mereknya apakah sama Tahu gak Saksi Mereknya sama Telfi